Assalamualaikum temen-temen Bocoran Squishy aku Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan Dan semuanya Kalo gitu, komen di bawah Yang mau quizinya Richie sih Eh, ada giveaway Squishy Komen di bawah yang mau ikut giveaway Squishy Syaratnya subscribe channel ini Karena udah 2 juta subscriber Kalo gitu, like-nya jangan lupa Sambil like, sambil di-share video ini ke temen-temen kamu Ayo kita beresin semuanya Let's go Richie sambil beres-beres ya Aku mau masukin ini semuanya ke box Temen-temen Richie sih itu udah punya Squishy Bakso Dan sekarang kegiatannya Richie itu Biasanya kuliah masih jalan semester sembilan Lagi skripsi Please jangan komen Kapan which sudah jangan ya Aduh bakso Dan sekarang kegiatan Richie selain main Squishy Main Youtube, main Instagram Selain kuliah Richie sekerja Nge-host di TV, nge-host di Youtube Dan nge-host di mana-mana Nikahan mantan juga Dan karena video Squishy juga Richie berhasil mendapatkan Gold Play Button Tadah Ini dia Gold Buttonnya Richie temen-temen Lucu gak? Lucu kan? Pokoknya temen-temen santai aja Yang penting yakin Percaya kalau kalian Bukan cuma hanya bisa sekedar Gak cuma bisa sekedar nonton video ini Tapi bisa juga mendapatkan Gold Play Button sama seperti Richie Apa? Apa? Halo, bay? Main Squishy bisa merusak mata Ini gak mungkin Yang merusak mata itu Bukan Squishy Tapi jomblo Kasian banget ya jomblo ya Wah, ini gak bisa didiemin Masa kamu udah jelek-jelekin? Aku gak bisa kamu dikini Aku gak bisa Aku harus cek kebenerannya Cek, cek Kita harus cek dulu Cek dulu Cek dulu siapa tau hoax? Kayak ngelir ragu Cek dulu Cek dulu Siapa tau hoax? Ya, ntar aku cek dulu Dapat merusak mata pencaharian orang tua Please deh Jangan-jangan mengkodaku Oh, ternyata dapat merusak mata pencaharian orang tua Karena kan memang harga Squishy itu dibanderol ya Dibanderol Gak murah teman-teman Jadi ya Tuju sih kalau misalnya kita beli Squishy yang banyak dapat merusak mata pencaharian Tapi tergantung sih gimana caranya kita bisa mendapatkan dengan hasil kita sendiri Which is kalau misalnya Richie kan kerja Richie mau beli Squishy juga harus kerja dulu Richie mau main Squishy juga harus nabung-nabung dulu yang lama Supaya bisa dapat Squishy gitu Jadi teman-teman Kalau teman-teman mau beli Squishy Lebih baik jangan minta sama mamah yang berlebihan Biasa-biasa aja Jangan maksa juga Apalagi minjem Dan yang paling Aku jadi lamper Tadi sampe mana? Zaman sekarang ini ya Berita-berita itu gampang banget menyebar dengan cepat Kalau misalnya beritanya benar ya alhamdulillah Kayak misalnya Richie cantik benar Maksaan Udah komen Richie cantik di bawah yang banyak cepetan Tapi kalau misalnya beritanya salah Beritanya palsu Beritanya hoax Itu kan jadi merugikan orang-orang sekitar Contohnya fitnah ya gak? Fitnah itu lebih kejam daripada fitness Karena di fitness banyak hoax Terus kalau misalnya ngerugiin lingkungan kita Pasti ada aja yang berantem Itu kan contoh gak baik teman-teman Gak boleh Pokoknya jangan gampang percaya Tapi Richie percaya Semua penontonnya Richie Semua subscribersnya Richie Dan semua the Richie sedunia Adalah teman-teman semua Yang baik Sopan Rajin Aktif Positif Serial Sama seperti Richie Ini lucu banget teman-teman Siapa yang suka sama dia komen di bawah Ini soft banget Aku aja suka Liat gak balik-balikan Jangan-jangan dia gak balik Gara-gara gak tau alamat pulang Bentar ya Richie mau cek komen dulu Siapa yang udah komen Richie cantik di Instagramnya Richie Ini kan fotonya Atika Aku gak bisa ya teman-teman Richie gak bisa temannya Richie diginiin Dia kan kurang cantik ya Apalagi diginiin Tapi ini gak boleh kayak gini Richie harus kelari Kav 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 Halo Yah Gak ada pulsa Pinjam e-phone Maaf ya pemirsa 2k subscribers ya Richie emang baru dapet gol kelebatan Tapi gak ada pulsa Tika-tika-tika Ini berita gaswat Foto kamu Di Instagram Di repost banyak orang Tapi aku gak bisa tika gini Tika Aku tuh Aku akan usut segera masalah ini Oke Aku akan pake Ini apa 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 namanya Pengacara Aku akan pake pengacara Aku akan pake pengacara Aku akan pake penghulu Oh bukan Pokoknya teman-teman Mulai sekarang Richie minta tolong sama kalian semua Kita harus hati-hati dalam mengupload video Atau foto Apapun itu Teman-teman juga Pastiin jangan sembarangan upload data pribadi kita ke sosmed Apalagi nih ya Misalnya kita baru kenalan sama teman di sosmed Terus kita tuker-tuker nomor handphone Iya kalo jodoh alhamdulillah Kalo enggak Weee Boom Takutnya kan kejadian kayak si Atika Fotonya sembarangan dipake di akun-akun orang lain Dipake untuk yang hal Enggak Enggak Pokoknya jangan sampe foto kita digunain sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab Jadi teman-teman 2 juta subscriber sekalian semua lagi nonton Weee Hal yang enggak-enggak Coba kita sharing komen di bawah Karena Richies gak pernah Kalo gitu sekarang Richies mau ajak teman-teman semua untuk main bersama slime Aku punya slime sebanyak ini Aku menamakan dia sebagai kolam slime Oh banyak banget slime ini Berat banget by the way Tapi masih beratan lagi beban hidup saya Siapa yang mau slime? Benar banget Terakhir Richies upload video yang ini Dia squishy-squishy aku mandi di kolam slime Plum 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 Tapi sekarang gak mau lagi mandiin dia Karena dia udah mandi At least kalo squishy belum mandi Itu squishy apa dia Richies? Jarang mandi Nah sebelum main slime Ada hal wajib yang harus Richies lakuin Selfie bersama squishy dan slime Bentar ya aku mau upload instagram dulu Karena udah waktunya untuk nge-upload di instagram Kenapa? Tolong capture bagian ini yang lagi nonton Dan tag ke instagram Richies Aku upload dulu bentar ya Aku harus tulis caption Richies butuh waktu kurang lebih 8 hari 3 malam, 7 menit, 4 jam Untuk mau upload video ini Dah temen-temen sekarang Richies mau cerita ke temen-temen semua Social media ini adalah tempat yang bebas untuk kita berekspresi Setuju gak? Termasuk anak-anak, remaja, dewasa Semuanya pokoknya semuanya bebas mengupload apapun di social media Untuk temen-temen Richies mau pesen Kalo misalnya temen-temen mau upload Usahain upload yang positif Dan juga yang paling penting Berguna bagi diri sendiri dan orang lain Karena temen-temen, social media itu kan Sama sekali gak ada filternya Sama sekali gak ada apa-apa aja yang harus disensor Apa segala macem Semua tergantung kita Jadi salah satu caranya Kita harus membantu diri kita sendiri Dan orang-orang di sekitar kita Untuk memposting hal-hal yang baik Biar membantu orang tua Supaya gak khawatir lagi Karena yang Richies denger nih ya Dari orang tua-orang tua anak-anak Orang tua itu khawatir Richies, Richies Anak saya tuh nonton Youtube-nya tuh yang ini deh Aduh katanya kasih banget diikuti sampe ngomong ke mamanya Aduh pusing Terus aku kudu pie Pokoknya temen-temen Pesen Richies Yang penting kita harus menjadi Remaja aktif, positif, ceria Kan diri semua anak yang cerdas Ya enggak? Oh my god Nih, aku mau ngajak temen-temen semua main slime Tapi bajunya diangkat Slime! Siapa yang suka sama slime? Komen di bawah Wuh, slime aku bagus banget loh Slime aku warnanya hijau Kayak lumut Ih, bagus banget Aku gak tau kenapa ya slime aku bagus Squishy aku bagus Semuanya bagus Cuman satu yang gak bagus Kisah cintaku Kemaren Richies baca komen Ini komennya Kak, gimana sih cara jadi selebgram? Yang paling penting temen-temen Kalo mau jadi selebgram Harus punya handphone Harus download Instagram Kalo gak punya Instagram Gak bisa jadi selebgram Tapi yang paling penting Harus punya niat Karena segala sesuatu datangnya dari niat temen-temen Eh 2 juta, 2 juta subscribers Boom Sombong ya Aku tampan diriku sendiri Karena Karena sombong Temen-temen gak usah Aku udah pukul diriku sendiri Oke, fine Yang pertama Kalo mau jadi selebgram Usahain kontennya dulu Yang paling penting Harus Positif Dan gambar fotonya Juga bisa yang menarik Punya meme nih Pernah buat meme Punya buat Pernah Kayak nih Richies Pernah buat meme Buat meme Pokoknya harus menarik Dan Mau roti lah Dan yang paling penting temen-temen Semoga kita semua Menjadi selebgram Atau youtuber Atau konten kreator Yang bisa menjadi role model Yang baik untuk temen-temen semua Jadi temen-temen usahain Kita manfaatin Instagram Atau sosial media lainnya Untuk hal-hal yang positif Tapi ini yang paling penting nih Jangan Ngerjain segala sesuatu Hanya karena Uangnya Apapun itu Jadi youtuber Selebgram Artis semuanya Jangan karena uang Jadi kasih tau ya Kalo misalnya kita total Dalam ngelakuin segala hal Uang itu gak akan bohong Itu sebagai bonus buat kita Yang penting karena Potensi kita Siapa yang suka sama dia Tapi temen-temen Richies Mau kasih liat Kacamata baru Richies Jadi Aku mau pake dulu ya Siapa yang setuju Aku giveaway kacamata Oh ya pasti banyak By the way temen-temen Ngomongin digital nih Mudamu digital Merupakan program Bagi para generasi muda Agar lebih cerdas Bermedia sosial Dan menjadi medium Untuk saling berbagi Konten-konten temen-temen Yang pasti yang positif Di internet Karena tujuan utama dari Mudamu digital ini adalah Bentuk generasi muda Indonesia Agar mempunyai Kecerdasan Literasi digital Yang tinggi banget nih Sehingga Tidak dapat disesatkan Oleh berita-berita hoax Yang dapat Melunturkan Persatuan Paham gak? Ah jomblo gak ngerti dah Mudamu digital ini Ingin mengajak generasi muda Agar menjadi generasi Penerus bangsa Yang cerdas temen-temen Dan tidak hanya dapat Menangkal konten negatif Tapi Juga dapat menciptakan Konten-konten positif Dan kreatif di dunia digital Dan memiliki dampak positif Bagi kemajuan Bangsa ini Temen-temen Keren kan? Siapa disini yang mudamu digital? Ricis Ricis mudamu digital Siapa yang mau ikut sama Ricis? Comment di bawah Hashtag mudamu digital Kalau gitu temen-temen Ricis mau lanjut Dari tadi aku ngobrol mulu ya Ah mau beresin squishy Jadi gak jadi deh Yaudah pokoknya Yang mau ikut giveaway squishy Comment di bawah Sampai ketemu di video selanjutnya Bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aku mau menghilang Terima kasih telah menonton